musik 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 jadi sekarang kita udah nyampe Sun Mermaid jadi disini ada breakfast terus ada lunch sama dinner juga terus ada open haulnya kalo hari minggu sampe hari rabu itu jam 7 sampe jam 11 terus kalo hari tamis sampe hari sabtu itu jam 7 sampe jam 12 musik 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 menu-menu yang lunch yang pertama Sama ini itu apa ya. Ini itu appetizernya. Appetizernya itu fan fries. Sama ada salad juga. Ini tuh yang green salad. Nah, disitu kita pesen main course-nya juga. Ini tuh yang chicken portafoglio. Sama soup and tough. Nah, dessert-nya itu ada ini. Ini tuh yang homemade panacotta. Sama satu lagi. Ini ada cream caramel. Nah, semuanya menu-menunya ini dari yang lunch. Jadi yang ini itu dari yang healthy mix. Ini tuh yang the exotic Hawaiian. Sama ini cocktail. Raspberry cookies Mujito. Jadi ini ada rum-nya. Ada raspberry, lemon, sama cookie syrup. Kalau yang healthy mix, ini tuh ada pineapple, ginger, sama mint. Jadi sekarang kita, karena ini dessert. Jadi kita harus makan ini duluan sebelum meleleng. Ini cream caramel. Enak banget. Jadi ini ada kudiknya. Sama ada streame-nya juga. Karena ini udah agak meleleng. Ruangin ke atasnya. Nah, ini cream caramel pudding-nya. Itu nggak semanis itu. Jadi kalian yang nggak terlalu suka manis, bakal suka ini. Nah, karena ada es cream-nya juga. Jadi makin nggak terlalu manis. Pasti kalian suka ini. Wajib banget, coba. Jadi ini dessert-nya-nya. Ini dessert-nya salah kota. Ada... Ehm... Oatnya lain itu. Ada benet-benetnya juga. Kita coba, toko-ko-ko. Ya, aku gitu. Jadi, aturnya kan agak raspberry gitu, dan dia bikin agak asem gitu, kalau yang putih-putihnya agak, apa ya, agak kayak tawar gitu, kayak susu gitu sih, terus agak, ini sih. Jadi, ini anggur, enak sih. How clear for me. Sekarang kita coba inumannya ini penyakit X untuk tawarkan. Ini ada penerbangan, ini ada penerbangan, ini ada penerbangan. Ini berasotototot, cincirnya juga berasotototot. Sebenernya bisa buat sambungan-sambungannya. Karena ya, sebenernya juga enak-sambungannya. Terus ada penerbangan, ya. Penerbangan-penerbangan itu sebenernya kayak berat seperti itu lho. Ini enak-penerbangan gitu, jadi enak-penerbangan. Terus, kita langsung cobain ini. Ini raspberry cookies, raspberry cookies, raspberry cookies. Ah, bukan. Ada ram-nya. Iya, tapi ini ada ram-nya. Tapi gitu-nya apa sih? Mau begitu. Oh iya, mau begitu. Terus, seperti itu. Ram-nya berasa banget. Terus, raspberry-nya juga berasa banget. Enak. Jadi ini sum and top-nya. Di dalamnya ada tomat-nya. Eh, apa? Carrot. Ada carrot-nya. Terus ada saus-nya pakai... Apa yang namanya? Apa? Pink gitu deh. Dagingnya itu kita yang well done. Jadi ini benar-benar matang. Dan dia nggak kayak yang lemak doang gitu loh. Jadi nggak kenyau-kenyau gitu. Dan gampang banget di kunyanya. Enak. Terus, ini udang-nya. Terus, ini udang-nya. Enak banget. Nah, jadi ini yang chicken port-nya. Karang-nya sih ada cheese-nya gitu. Ada cheese sauce-nya. Nah, kita coba dari wortel-nya. Gimana sih? Dia krim-nya nggak... Nggak bikin melenak. Setelah Youtube-nya hampit. Tapi cikkan ya. Setelah sini. Cikuk-sepat. Bagaimana aku gambir. Ini envy yang Trading-nya. Yek membuat burger pemberdaya05i7b, Ini menyambilnya! di dalutnya ada smoke beefnya gitu kelihatan lah ya jadi kayak apa ya carbonara gitu ke chicken carbonara di dalutnya ada smoke beef terus ada keijinya juga nih mozzarella sama ada potato terus disini juga ada salad nih ada olive terus ada daun-daunan gitu sama ada tomatnya juga ada onionnya juga dia pake bumbu apa nih asum-asum gitu kayaknya pake mayonnaise dan sayurnya itu masih seger banget jadi kalian kalo yang suka salad short chard ini dan yang terakhir ini udah pasti enak banget karena yang lain aja udah enak banget ini ini dari dari potato yang potong gitu mereka potong-potong sendiri jadi pokoknya gitu enak banget dia jadi kebel gitu loh yang suka present rice pasti pasti kuas banget makan ini karena bener-bener dalamnya utuh banget terus eh asing jadi ini garamnya bener-bener nyerep banget terus saladnya juga ternyata ini pakai lemon guys bukan mayonnaise bener-bener enak banget kalian wajib banget coba disini enak banget nah jadi kalo kalian gak bungkus ini dia gak pake plastik gitu jadi ramah lingkungan banget terima kasih jangan lupa jangan lupa